Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat selalu, apa kabar? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit semoga Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID-19 semangat, jangan takut, tetap berharap, pasti Tuhan akan menyelamankan kau. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Firman Tuhan dari Gerija Kita Akapi Bejala Lurah, Resot Cimahi. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita berjanji. Suci, 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 Tuhan maha kuasa. Di kau kami puji, di pagi yang kedung. Suci, 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 murah dan perkasa. Suci, 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 kaum kudus tersungkur. Di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menjadi pegangan, menjadi renungan, dan akan menjadi motivasi untuk melakukan segala kegiatan kita. Diambil dari Yesaya Pasal 45, ayat yang ketujuh, firman Tuhan demikian. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dalam bahasa Batak, Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini, Mengingatkan dan mengajak kita semua, siapakah Tuhan itu yang sesungguhnya. Dialah Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang belum ada, menjadi Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang telah ia ciptakan di dalam dunia ini. Dialah Tuhan Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu apa yang ia jadikan dalam dunia ini. Termasuk dialah Tuhan bagi kita umat manusia. Yang ditempah dari debu dan tanah. Lalu ia memberikan kehidupan, roh kehidupan kepada kita. Maka kita bisa terlahir di dunia ini. Kita bisa menikmati dunia ini. Kita bisa beraktifitas bekerja dan menjadi berkat bagi orang yang ada di dunia ini. Dan Tuhan menginginkan kita, agar kita tetap memelihara segala ciptaannya. Memelihara segala apa yang ia berikan dan ia titipkan kepada kita. Termasuk Tuhan menginginkan agar kita berbuah dalam hidup kita. Seperti buah iman, buah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Tetapi ada banyak orang bapak ibu yang belum mengenal Tuhan Allah dengan seutuhnya. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Allah dengan sesungguhnya. Tetapi sebenarnya firman ini menguatkan dan mengajak kita mengenal siapakah Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu bukan hanya berada dalam kekuatan yang ada di pikiran dan menang kita. Tetapi segala kuasa, segala apa yang ada pada dia ternyata melepihi apa yang ada di dalam dunia ini. Karena dia lah Tuhan Allah yang menjadi sumber dan satu-satunya yang menjadi kekuatan, penguasa terhadap segala sesuatu. Termasuk juga pembebasan rencana Israel. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 45. Apa yang tidak dipikirkan oleh umat Israel. Itu yang direncanakan oleh Allah. Dimana pada saat itu orang Israel berkata dalam hatinya dengan dan juga berteriak melalui mulutnya. Dari manakah akan keselamatan yang akan mereka harapkan? Karena pada saat itu mereka di dalam pembuangan Babylonia. Mereka dipekerjakan di dalam pembuangan Babylonia. Walaupun itu hanya karena kesalahan mereka. Tetapi inilah gambaran Allah. Yang walaupun Allah yang sendiri yang menghukum umatnya bangsa Israel. Tetapi Allah tidak memusnahkan mereka. Allah justru mengasihi dan mengajarkan mereka. Agar mereka sadar akan perbuatan mereka. Dengan memakai bangsa Babylonia untuk menjanjah mereka. Tetapi Allah tidak mengizinkan Babylonia untuk memusnahkan mereka. Tetapi Allah memelihara mereka. Nah sekarang setelah tiba waktunya. Ketika sudah 70 tahun. Mereka sudah terbuang di pembuangan Babylonia. Allah sudah merencanakan kebebasan itu. Dengan cara yang unik. Yaitu memakai bangsa lain. Yaitu bangsa Kores sebagai alatnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari kerajaan Babylonia. Dari Raja Nebu Kadnesa. Allah memakai bangsa Kores. Untuk berperang kepada bangsa Babylonia. Lalu bangsa Israel itu akan menjadi tahanan perang. Dan dengan perintah Allah kepada Raja Kores pada saat itu. Maka Raja Kores membebaskan bangsa Israel. Untuk pulang ke Yerusalem. Ke kampung halaman mereka. Itulah cara Allah yang unik. Dan Allah menunjukkan malah hambanya. Ke Yesaya. Kepada semua bangsa Israel. Termasuk kepada kita. Siapakah alam. Dengan firmannya. Dan dengan kehendaknya. Ia bisa melakukan segala sesuatu. Yang di luar akal dan nalar dan kekuatan manusia. Dan dialah Tuhan. Yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan terang. Menciptakan gelap. Yang membuat nasib muncul. Menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan. Yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia takatakan. Maka itulah yang diperkenalkan. Dan juga diingatkan kembali kepada kita. Dialah Tuhan Allah satu-satunya. Yang patut kita sembah. Yang kita kenal di dalam firmannya yang menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Dialah sumber keselamatan kita. Dialah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Yang patut kita sembah. Kecuali Allah melalui diri daripada Kristus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah itu Bapak Ibu. Firman Tuhan menguatkan kita. Jangan takut. Terhadap apa yang akan terjadi. Dan jangan takut terhadap apa yang kau jalani dalam hidupmu. Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Dan jika sesuatu terjadi dalam hidupmu. Allah lebih tahu apa yang jalan keluar yang pas. Yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Ketika kita berdoa. Dan juga mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan tahu apa yang akan Ia lakukan. Karena segala sesuatu itu adalah yang benar adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa dalam pergumulan kita sehari-hari. Katakan dalam doamu. Di dalam akhir doamu. Tuhanku jangan kehendakku yang terjadi. Melainkan kehendakmu. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tetaplah kita berpegang hanya ke dalam Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Kristus. Dan bagaimanapun cara dunia ini. Untuk menghancurkan iman kita. Tetapi firman Tuhan yang sudah tertanam. Keselamatan yang sudah tertanam dan berbuah dalam hidupmu. Tidak akan pernah menggoyang engkau. Walaupun apapun yang terjadi. Termasuk keindahan dunia ini ditawarkan kepadamu. Engkau tidak akan pernah goyang. Karena engkau sudah seperti batu karang yang teguh. Yang selalu kuat di dalam hantaman ombak. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Selamat beraktifitas. Selamat bekerja. Selamat melayani Tuhan. Dan selamat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan kami yang maha baik. Allah Bapak di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami selalu bersyukur. Atas karya keselamatan dan penyertaan Tuhan. Kami selalu berterima kasih atas campur tangan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami selalu mengucapkan syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih atas apa yang menjadi buah dan upah daripada pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami engkau bangunkan dari tempat tidur kami. Engkau memberkati dan memelihara kami. Serta kami telah mendengarkan firman Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dimana firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami kembali akan kuasa yang ada padamu ya Allah kami. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berada di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain yang melebihi kuasa Tuhan. Untuk itu Bapak ajarkan kami untuk selalu mengingat segala kebaikan dan kuasa Tuhan. Memberitakan kuasamu ya Allah kepada orang yang belum mengenal engkau. Dan memberitakan kuasamu ini di dalam hidup kami dan di dalam keluarga kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam lindungan dan naungan Tuhan. Biarlah hidup kami sesungguhnya Tuhan yang pelihara dalam kebaikan yang telah diberikan oleh anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Salaman kami. Kami lakukan akan bekerja dan melakukan aktivitas dengan keluarga dan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami, kegiatan kami di dalam syukur dan terima kasih hanya ke dalam Tuhan. Ini dua kami ya Bapak yang maha baik dalam Yesus Kristus dan roh sekarang berdua dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu selamat beraktifitas dan tetap kita mematuhi protokol kesehatan yang di dalam pemerintah kita. Salam sehat selalu. Salam.